Kitab Samuel yang pertama, pasal 25 Samuel meninggal Tidak lama kemudian, Samuel meninggal. Segenap bangsa Israel berkabung dan berkumpul pada waktu ia dikuburkan di makam keluarganya di Rama. Daud pergi ke Padang Gurun Paran. Daud dengan Nabal dan Abigail Di Maon, ada seorang kaya yang memiliki peternakan domba di dekat desa Karmel. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia berada di peternakannya, sedang menggunting bulu domba. Nama orang itu Nabal. Istrinya seorang wanita yang cantik dan sangat cerdas, bernama Abigail. Nabal itu keturunan Kaleb. Wataknya kasar, keras kepala, dan kelakuannya buruk. Ketika Daud mendengar bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba, Ia mengutus 10 orang anak buahnya ke Karmel untuk menyampaikan pesan ini kepadanya. Semoga Tuhan memberkati engkau serta keluargamu dan melipat gandakan harta bendamu. Aku mendengar bahwa engkau sedang menggunting bulu domba. Selama gembala-gembalamu berada di tengah-tengah kami di Karmel, kami tidak pernah mengganggu mereka atau mengambil apapun dari mereka. Tanyakan sendiri kepada mereka apakah hal ini benar atau tidak. Sekarang aku telah mengutus orang-orangku untuk meminta sedikit bagian, karena kami datang pada hari raya yang penuh kegembiraan. Berilah kepada kami, hamba-hambamu dan anakmu, Daud, apa saja menurut kerelaanmu. Utusan-utusan itu menyampaikan pesan Daud kepada Nabal dan mereka menunggu jawabannya. Tetapi Nabal berkata kepada mereka, Siapakah Daud itu? Siapakah anak Isai itu? Sekarang ini banyak hamba yang lari dari tuanya. Masakan aku harus mengambil rotiku, air minumku, dan daging hewanku yang telah kusediakan untuk para penggunting itu dan membagikannya kepada gerompolan liar yang tidak diketahui asal-usulnya. Para utusan Daud pulang dan menyampaikan kepada Daud semua yang dikatakan Nabal itu. Ambillah senjata kalian. Perintah Daud sambil menyandang pedangnya. Empat ratus orang berangkat dengan Daud, sedangkan yang dua ratus orang lagi tidak ikut karena harus menjaga barang-barang. Sementara itu, seorang anak buah Nabal menceritakan kejadian itu kepada Abigail, istri Nabal. Daud telah mengirim utusan dari Padanggurun kepada Tuhan kita untuk mengucapkan selamat. Tetapi Tuhan kita menghina dan mencaci maki mereka. Padahal anak buah Daud sangat baik terhadap kami. Mereka tidak pernah mengganggu atau merugikan kami. Sebaliknya, siang malam mereka seperti tembok yang melindungi kami dan kamping domba kami. Tidak ada seekor pun yang dicuri dari kami selama mereka berada bersama kami. Coba pertimbangkanlah hal itu dengan segera dan pikirkan tindakan apa yang akan kau ambil. Sebab malapetaka sedang mengancam Tuhan kita serta seluruh keluarganya. Karena ia benar-benar keras kepala dan tidak dapat diajak berunding oleh siapapun. Abigail bergegas mengambil 200 roti, 2 guci anggur, 5 domba yang telah siap dimasak, 5 sukat gandum yang sudah dipanggang, 100 kue kismis, dan 200 kue arah. Ia meletakkan semuanya di atas keledai. Lalu ia berkata kepada beberapa pembantunya, Berjalanlah di depan aku. Aku akan mengikuti kalian dari belakang. Tetapi ia tidak memberitahukan kepada suaminya apa yang dilakukannya itu. Di tengah jalan, ia berjumpa dengan Daud dan anak buahnya yang datang dari arah yang berlawanan. Daud telah berkata dalam hatinya, Demikian banyak bantuan yang sudah kuberikan kepada orang itu. Aku melindungi ternaknya di padang gurun, sehingga tidak ada seekor pun yang dicuri orang. Tetapi ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Imbalan terhadap semua jasaku, ialah penghinaan dan caci maki. Biarlah Tuhan mengutuk aku jika seorang pun dari mereka kubiarkan hidup sampai esok pagi. Ketika Abigail melihat Daud, ia segera turun dari keledainya lalu sujud dengan muka sampai ke tanah di hadapan Daud. Dan berkata, Nambalah yang menanggung segala kesalahan di dalam hal ini, Tuhanku. Dengarkanlah apa yang akan hamba katakan. Nabal memang orang yang kasar, yang cepat marah. Tetapi, hamba mohon agar Tuhanku tidak menghiraukan apa yang dikatakannya. Sebab ia orang bodoh, sesuai dengan namanya. Tetapi waktu itu, hamba tidak berjumpa dengan para utusan Tuhanku. Oleh karena Tuhan telah mencegah Tuhanku melakukan pembunuhan dan pembalasan dendam dengan tangan sendiri. Maka, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuhanku sendiri, hamba berdoa semoga semua musuh Tuhanku akan terkutuk seperti Nabal. Dan sekarang, terimalah kiranya bingkisan ini yang telah hamba bawa untuk Tuhanku serta pengikut-pengikut Tuhanku. Ampunilah kelancangan hamba karena berani datang ke sini. Tuhan pasti akan membalas Tuhanku dengan memberi kehormatan yang kekal turun-temurun. Karena Tuhanku berjuang di dalam peperangannya, dan Tuhanku tidak akan berbuat yang jahat sepanjang hidup Tuhanku. Walaupun Tuhanku dikejar-kejar oleh mereka yang menginginkan kematian Tuhanku, namun Tuhanku akan selamat dalam perlindungan Tuhan, Allah Tuhanku. Ia menempatkan Tuhanku di tempat yang aman, tempat orang-orang yang hidup. Tetapi nyawa musuh-musuh Tuhanku akan lenyap seperti batu yang dilontarkan dari umban. Bila Tuhan telah melaksanakan semua perkara yang baik yang telah dijanjikannya kepada Tuhanku dan mendudukkan Tuhanku sebagai Raja atas Israel, maka Tuhanku tidak akan dikejar oleh perasaan bersalah karena Tuhanku tidak membunuh dan tidak main hakim sendiri. Bila Tuhan telah melaksanakan semua perkara yang baik ini bagi Tuhanku, ingatlah akan hamba. Daud berkata kepada Abigail, Terpujilah kiranya Allah Israel yang telah mengutus engkau kepada aku hari ini. Terima kasih kepada Tuhan atas kebijaksanaanmu. Diberkatilah kiranya engkau karena engkau telah mencegah aku melakukan pembunuhan dan pembalasan dendam dengan tanganku sendiri. Karena sesungguhnya aku telah bersumpah demi Tuhan ala Israel yang hidup yang telah mencegah aku mencelakakan engkau. Sekiranya engkau tidak segera datang menjumpai aku, pastilah tidak seorang pun dari orang-orang nabal itu akan tetap hidup sampai esok pagi. Lalu Daud menerima semua pemberian yang dibawa oleh Abigail dan menyuruh dia pulang dengan tidak perlu khawatir, karena ia tidak akan membunuh suaminya. Ketika Abigail tiba di rumahnya, ia melihat nabal telah mengadakan pesta besar. Nabal sedang dalam keadaan mabuk sehingga Abigail tidak menceritakan apa-apa tentang pertemuannya dengan Daud sampai keesokan harinya. Pagi-pagi setelah nabal sadar, istrinya menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar itu, nabal tiba-tiba mendapat serangan jantung. Selama 10 hari ia terbaring saja dalam keadaan lumpuh, lalu ia meninggal karena Tuhan telah memukulnya. Ketika Daud mendengar bahwa nabal telah mati, ia berkata, Puji Tuhan, dia telah membalas nabal atas penghinaannya terhadap diriku dan mencegah aku bertindak sendiri. Nabal telah menerima hukuman atas dosanya. Daud segera mengutus beberapa orang kepada Abigail untuk meminta dia menjadi istrinya. Ketika para utusan itu tiba di karmel, mereka berkata kepada Abigail, Daud mengutus kami kepadamu untuk meminta engkau menjadi istrinya. Abigail sujud dengan muka sampai ke tanah sambil berkata, Aku bersedia menjadi hamba yang mencuci kaki hamba-hamba tuanku. Lalu ia segera berkemas-kemas. Dengan membawa lima orang pelayan perempuannya, Ia naik ke atas keledainya dan mengikuti para utusan Daud untuk menjadi istri Daud. Daud juga mengambil Ahinoam dari Yisrael sebagai istrinya. Sementara itu, Raja Saul telah memaksa Mikhal, anaknya, istri Daud, untuk menjadi istri Palti, Putra Lais, dari Galim. Terima kasih telah menonton!